BABOM Kota Palembang BABOM satu-satu memeriksa jajanan anak-anak yang dijual oleh pedagang di lokasi sekitar sekolah, mulai dari es yang mewarna, sosis, telur gulung, dan cilok. Ketika ditemui Kepala Sekolah SDN 88, membenarkan adanya pemeriksaan kandungan bahan dalam jajanan anak-anak di Sekolah SDN 88 Palembang oleh BABOM. Terkait adanya kasus keracunan siswa SDN 39 Palembang, diakui untung pihaknya nanti akan memanggil semua para pedagang di sekolah untuk dihimbau dan diberikan arahan agar makanan yang dijual kepada anak memang steril dan bersih. Di tempat yang sama, HUMAS BPPOM Palembang, Gustini juga membenarkan. Pagi ini pihaknya melihat jajanan anak sekolah yang ada di beberapa sekolah di kota Palembang. Untuk jajanan yang dicek, lanjut Gustini yaitu berupa jajanan siap saji dan berkemas. Terlihat apakah sudah kedaluarsa atau masih baik untuk dikonsumsi, dan apakah produk itu izin edar atau tidak. Pagi ini melihat pangan jajanan anak sekolah yang ada di kota Palembang. Kami tetap menjaga keamanan atas pangan tersebut, supaya anak sekolah itu tidak berdampak sakit terhadap pangan yang dia menggunakan. Ini salah satu upaya kami untuk mengamankan pangan yang ada di sekolah. Itu tadi jajanan apa saja Bu yang tadi kita periksa? Jajanan yang kami lihat itu jajanan siap saji dan jajanan yang berkemas. Kalau berkemas kami selalu lihat apakah dia tidak akan ada luasa, apakah kemasannya makin lain, ataukah dia mungkin izin edaran. Cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edaran, cek tanggal kemudian. Dari hasil ini tadi ada temuan nggak Bu? Alhamdulillah tidak ada temuan, tetapi yang masih kita lihat kurang bersihnya penjamah makanan yang ada di sekitar sekolah. Bu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk para pedagang Bu? Untuk para pedagang, mari kita jaga pangan yang ada di sekitar kita, mari kita jaga anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu tidak menimbulkan sakit akibat jajanan yang ada di lingkungan sekolah kita. Bu, dengan siapa nama Ibu? Nora. Sebagai? Humas. Apa yang Bu? Kalau sebagai humas, saya sebagai humas. Sebagai humas. Ibu apa nama Ibu? Gustini. Ada pemirsaan oleh bahan dan BP POM untuk jajanan di sekolah ini seperti apa Pak tadi Pak? Alhamdulillah, dari BP POM datang ke sekolah untuk memirsa makanan anak-anak yang tersaji di sini. Dapat-dapat, dengan mengandalkan itu Bapak Ibu dapat melihat sendiri-sendiri ke tempat berjualan-berjualan yang ada di S-98. Semua dalam keadaan baik, cuma tadi ada perisannya ditingkatkan lagi. Pak, mungkin rencana dari sekolah ini akan ada kita panggil para pedagang untuk bagaimana cara menjajalkan dagangannya, itu bagaimana Bu? Ya, nanti kami akan memanggil satu persatu pedagang untuk kami beri arahan-arahan supaya makanan yang dijual kepada anak itu terutama akan digenis dan bersih. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.